selamat jumpa kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi inscape lebih tepatnya membuat banner warung seperti ini teman-teman atau banner makanan bolehlah seputar itu bagaimana cara membuatnya bagi yang mau filenya silahkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke sebelum kita mulai teman-teman ini adalah banner yang keempat jadi teman-teman kita akan dipokuskan untuk membuat layoutnya selebihnya untuk teks nanti sudah dibahas di video 1, 2, dan 3 nanti bisa dilihat di channel ini ada playlistnya silahkan nanti bisa dilihat di deskripsi atau di channel ini bisa dilihat oke langkah pertama kita lanjut dulu disini kita ubah dulu setting dokumennya kita ubah menjadi dengan tinggi 10 atau 100 ya kalau 10 itu cm kalau 100 itu dengan menggunakan mm 100 ke 300 mm ya jadi 10 cm ke 30 cm kalau sudah teman-teman selanjutnya kita atur kita atur dulu untuk shortcutnya karena inscape mungkin kurang familiar jadi saya biasa juga menggunakan shortcut di coreldraw jadi beberapa shortcut juga akan bermudah bisa di interface shortcut lalu pilih coreldraw x8 oke teman-teman sekarang kita gas kita masuk dulu ke page ya seperti ini kita buat dengan ukuran 1 berbanding 3 seperti yang tadi yaitu ukuran 300 ke 100 ya nanti teman-teman bisa disesuaikan dimensinya dengan kebutuhan saja kita masukkan outline nya seperti ini kita pilih dulu disini ada legend nya berdasarkan relative to page ya jadi pas di halaman kalau sudah biasa saya melakukan di duplikat saja yang ini di lock ya supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa dibuat cadangannya oke yang ini kita hilangkan dulu untuk outline nya kita adakan sedangkan untuk fill nya kita hilangkan seperti ini iya seperti ini setelah itu teman-teman bisa menggunakan disini ada draw blazer ya disini ada beberapa pilihan saya menggunakan yang cycle ya atau spiropad ya disini dipilih dengan non ya caranya teman-teman ini akan otomatis langsung mengubah garis menjadi lentur ya jadi kita tinggal kita tarik saja seperti ini oke iya seperti ini teman-teman iya seperti itu nanti untuk garisnya bisa disesuaikan ya oke kalau sudah kita sudah punya dua objek yang ini kita duplikat ya simpan dulu di area sebelah kiri supaya lebih mudah nanti juga kita bisa menggunakannya oke kalau sudah kita rotasikan dulu sedikit iya seperti ini setelah itu silahkan dipilih keduanya menggunakan ship oke teman-teman terlewat ya di pojok kanan atas disini admin sudah dihadirkan ya untuk apa saja yang admin ketik atau abadnya yang dilakukan seperti itu oke kita lanjutkan disini sudah diseleksi lalu kita pilih pad lalu ada division ya ini otomatis dibuka menjadi maksud saya menjadi terbelah ya seperti ini setelah itu teman-teman kita isi dulu untuk warnanya kita pilih disini dengan warna biru ya lalu pilih fill dan kita bisa pilih biru yang mana kira-kira yang cocok ya oke kira-kira biru yang ini kalau sudah teman-teman yang ini kita duplikat dulu ya jadi dua seperti ini setelah itu hilangkan untuk fillnya kita drag oke ini sudah ada kita rotesikan saja sedikit iya oke seperti ini dirotesikan setelah itu diperbesar kembali ya iya seperti ini kalau sudah teman-teman yang ini kita potong ya karena disini bentuknya pad disini ada node lalu kita potong maksud saya kita putuskan untuk nodenya ya seperti itu ini bisa ditarik salah satu kalau kita perbesar kita bisa lihat disini nodenya belum terpotong ya harusnya terpotong jadi yang ini mungkin ya iya seperti itu oke ini sudah terpotong jadi harus tidak menyatu ya karena kita akan gunakan kembali disini yaitu dengan pot dan division kembali maksudnya kalau misalkan tidak terpotong itu nanti perubahannya terkadang menjadi hilang salah satu objek ya jadi tidak diadakan saja seperti itu kalau sudah teman-teman kita buat di area sebelah kanan yang ini kita duplikat ya setelah itu kita flip ya setelah di flip kita flip kembali oke kita drag dulu seperti ini kita bisa dipilihkan untuk outline-nya kita adakan sementara fill-nya kita hilangkan dulu ya kalau sudah oke teman-teman seperti yang tadi sekarang kita akan menggunakan teknik intersection ya yaitu membuat bidang yang bersinggungan yaitu daerah yang sebelah ini yang ini kita duplikat dulu teman-teman setelah di duplikat bisa dilihat di ctrl-d lalu dipilih yang ini lalu dipilih pad dan ada intersection ya oke untuk intersection kita curi warnanya warna biru oke dan ini kita pilih dengan warna kuning oke semuanya kita sorot dan dihilangkan untuk outline-nya kalau outline-nya sudah dihilangkan kita tambahkan untuk bayangan caranya teman-teman untuk bayangan yang ini kita duplikat ya kita ganti menjadi warna hitam dan bisa dilihat disini ada blur blur-nya kita tambahkan dan opposite-nya kita kurangi kita tarik seperti ini turunkan dengan control pegdown ya maaf pegdown bisa dilihat di pegdown dan yang warna kuning kita turunkan pegdown kembali jadi bayangannya ada di atas warna kuning dan di bawah warna putih ya seperti itu oke kalau sudah teman-teman untuk warna maksud saya untuk bayangannya ini keluar ya masih keluar jadi kita bisa menggunakan edit pad bisa dilihat disini ada satu garis ya sebegini saja oke ini juga sama jadi tidak keluar dari banner setelah itu untuk bagian yang sebelah kanan kita buat strip disini caranya gunakan duplikat dulu lalu kita ganti view nya kita hilangkan dan outline nya kita adakan oke disini teman-teman kita buat satu buah saja ya maksud saya dibuat satu yang bersinggungan nah jadi seperti ini caranya banyak yang bisa kita lakukan tapi disini salah satunya kita bisa menggunakan hal yang sederhana yaitu tinggal ditambahkan saja warna putih dan outlet nya dihilangkan kita turunkan dengan control back down ya oke disini teman-teman bisa dilihat sudah ada tetapi kalau outlet nya diadakan ini kelihatan maka kita tinggal di tarik saja kita buat dulu guideline ya disini di guideline yang ini kita buang oke seperti itu dan yang bawah kita turunkan disamakan disini masih ada garisnya kita pilih menjadi lurus ya karena yang ini tidak dibutuhkan teman-teman tinggal dimesukan saja ke dalam oke kalau sudah kita hilangkan outlet nya kembali oke itu kira-kira seperti itu tinggal dirapikan saja dan tinggal kita buat sebuah bayangan caranya karena ini ada dua ya jadi kita harus menduplikat dua keduanya ya lalu kita part dan union ya di merger oke kita pilih warna hitam blur nya kita tambahkan dan opposite nya kita kurangi kita turunkan ke bawah gunakan ctrl ctrl back down seperti ini kalau sudah kita gunakan edit path by node oke iya seperti ini kalau sudah teman-teman kita masukkan gambarnya ya gambar dari model makanannya itu ada di picture ya kita tinggal drag saja kalau sudah di drag teman-teman kita perkecil dulu disimpan lalu kita buat bayangan karena memang yang saya tahu inscape itu memang seperti ini ya kita perbesar dulu ya setelah itu kita ubah menjadi pop dan kita gunakan edit by node kita simpan dari setiap node membentuk setiap titik dari bentuk piring ya oke seperti ini kalau sudah teman-teman kita blurkan saja kita turunkan dengan ctrl back down oke ini sudah ada ya untuk bayangannya dan di sebelah kanan kita buat label untuk diskonnya caranya kita bisa menggunakan rectangle tool kasih warna putih seperti ini oke kita kita ubah menjadi tumpul kalau sudah iya seperti ini lalu kita ubah menjadi pad oke kalau sudah menjadi pad bisa dilihat seperti ini dan kita buat garis lurus sambil menekan control ya teman-teman lalu klik dua kali ya dan sekarang dipilih untuk warna biru jadi menggunakan warna biru disini lalu ada align lalu dipilih disini oke warna birunya harusnya yang ini ya oke kita dipilih disini oh maaf harusnya ke kelas ya kelas oke bisa dilihat warna garisnya maksud saya itu berada di luar tapi tepat di luar warna biru kita pilih keduanya lalu pilih tet dan pilih division kita buang delete saja kita beri warna kuning teman-teman kuningnya harus sama ya kurang lebih yang ini kita gunakan kita perbesar sedikit menggunakan edit by node kita turunkan kebawah dan sekarang kita kasih warna putih kita turunkan takdown lalu kita simpan kita geser kita duplikat kembali lalu kita beri warna hitam dan untuk pilnya kita kasih blur seperti ini kita turunkan dengan takdown oke sudah ada bayangannya tinggal kita rapihkan menggunakan edit by node kita masukkan untuk tulisannya disini op misalkan op nya 15% disini saya menggunakan pon anton oke kita perkecil pon anton sepertinya kurang cocok kita gunakan sans serif misalkan dengan pon bol kita kasih warna putih oke kita perbesar sedikit untuk spasinya kita kurangi saja dulu oke saya rasa sampai sini untuk layout dan background nya sudah siap sekitar 70% sekarang kita masukkan untuk text nya ya teman teman untuk text sendiri karena ini video yang keempat supaya tidak terlalu lama saya mengambil social media dan text nya dianggap teman teman sudah menonton ya bagi yang belum menonton silahkan bisa di cek di deskripsi atau di channel ini dengan judul membuat name tag eh maksudnya membuat banner makanan menggunakan inscap seperti itu ini ada yang tertinggal oke kita ini kita buang ini kita buang dulu ya karena nanti akan kita contohkan cara membuatnya kita hanya menggunakan text saja supaya tidak terlalu lama ya karena pada dasarnya membuat text itu ya seperti itu itu saja gitu jadi kita tidak terlalu disebutkan dengan membuat text oke kalau sudah kita simpan untuk textnya nanti disediakan untuk filenya ready nanti teman-teman juga tinggal menggunakannya saja oke disini untuk tulisannya ya seperti ini oke tinggal oh iya disini ada yang tertinggal teman-teman oke tinggal pastikan saja kita naikkan sedikit oke sedikit lagi dan ini kita buang untuk di icon social media di bagian bawah ya disini tinggal kita tambahkan saja dengan nama belajar nesia jadi teman-teman bagi yang belum menonton ya ini mudah saja teman-teman bisa tinggal hanya menggunakan text ya disini dengan font ya samalah seperti menulis di microsoft word kalau belum paham nanti teman-teman bisa melihat di video yang ada di channel ini ya kata kuncinya yaitu cara membuat banner menggunakan inscape selanjutnya kita buat pernak-pernik sedikit ya dengan warna putih dan warna biru caranya teman-teman kita buat dulu sebuah garis ya seperti ini setelah itu kita curi warnanya ya disini ada stroke ya kita pilih warna kuning misalkan lalu kita tambahkan untuk stroke nya ya seperti ini jangan lupa nanti kalau sudah ditambahkan disini diaktifkan ya untuk welling scale to stroke with by name same proportion jadi kalau kita perbesar dan perkecil dengan menggunakan group itu proporsinya masih sama ya seperti itu kalau sudah teman-teman kita duplikat di bawah ya seperti ini setelah itu sebaiknya kita perbesar dulu lalu kita buat dengan interpolation caranya kita combine dulu ya ini jadi satu lalu kita pilih part dan pilih part effect klik tanda plus lalu cari silahkan disini ada banyak ya fontnya kita pilih interpolation ya klik oke tinggal ditambahkan jumlah yang diinginkan iya seperti ini untuk warna kuning kita drag dengan curi lagi di warnanya stroke paint kita gunakan warna biru dan nanti yang warna putih karena tidak kelihatan kita klik kanan saja disini tidak kelihatan kita beri dulu untuk di atas sedikit supaya kelihatan ada benda setelah itu teman-teman silahkan buat lingkaran dan simpan pastikan lingkarannya itu terpenuhi dengan garis-garis yang sudah kita buat ini juga sama dan nanti ini juga sama ya teman-teman silahkan diseleksi semuanya klik kanan lalu set clip ini juga sama klik kanan lalu di set clip ya sekarang tinggal ditambahkan saja dimana anda akan menyimpan bentuk atau garis seperti ini menggunakan efek dari interpolation sendiri yang ini kita paskan dulu oke jangan terlalu kegedean dan kita pilih set clip oke tinggal dipaskan tentunya dengan warna yang kontras jika warna putih lalu disini juga sama kita duplikat kita perkecil yang ini juga sama kita duplikat dan perkecil selebihnya teman-teman oke selebihnya saya serahkan kepada anda tinggal mempercantik dari apa yang sudah saya jelaskan bagi teman-teman juga mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau silahkan file-nya ada nanti di kita share di link atau di komentar absen dulu di komentar terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar terima